Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron cinta setelah cinta Dimanapun anda berada balik lagi Bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan Alur cerita sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin seru lagi guys untuk kita lihat Momen yang sangat begitu mengharukan Karena memang Ruben saat itu sempat merasa sakit hati Atas perlakuan dari Arya yang telah membawa Starla Untuk pergi hengkang dari kediaman Ketika mereka pun akan melakukan suatu pernikahan alias ijab kobul Nah disinilah dimana Ruben sendiri merasa sakit hati dengan apa yang telah terjadi Pada episode kemarin dimana Ruben Kusnadi Sempat mencurahkan isi hatinya kepada Billy guys Disitu si Billy yang sempat hadir dan dimana ia pun sempat ingin Bantu Ruben Kusnadi untuk mendapatkan kembali Starla Karena bagaimanapun juga disini Ruben Kusnadi sangatlah begitu tidak mempendulikan Tentang apa bahaya yang selama ini akan menimpannya Bahkan ia pun sangat begitu nekat untuk bisa mendapatkan Starla Dan ia juga sempat ingin melakukan apapun demi mendapatkan Starla guys Nah sosok laki-laki seperti inilah orang yang tidak pernah mempunyai kehidupan yang memang nyata Padahal wanita di luar sana masih banyak yang ingin menyukainya Namun ia pun sangat begitu kekeh hanya ingin kepada Starla Karena yang seperti sudah kita ketahui guys Tentu kalian pun semua tahu kalau Starla itu hanyalah milik babang tampan Arya Yang tidak akan mungkin bisa terpikat cintanya dengan Ruben Kusnadi guys Namun sebelum lanjut juga seperti biasa guys Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga untuk melonceng notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Cinta setelah cinta Dan namun sebelumnya juga guys mari kita mendoakan nih Kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta Kedepannya semakin menarik lagi guys Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Dan tak lupa pula seperti biasa saya pun akan mengabsen nih Dari kota mana saja kah para penggemar Para pecinta dan para pen setia cinta setelah cinta Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar guys Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan sinetron ini bisa mendapatkan rating yang paling tertinggi Di antara sinetron yang lainnya Terlihat di adegan awal dimana disini mungkin Arya dan Starla saat itu Sedang menunggu Mayang Yang memang kali ini Mayang pun sedang mengalami sakit Dan ia pun masih saja terbaring di sebuah rumah sakit Dan disinilah dimana Arya disitu sedang mengobrol bersama si Starla Karena memang selama ini Arya pun sangat begitu khawatir Dengan keadaan Starla yang saat itu masih saja menjadi incaran Ruben Kusnadi Terutama anak buahnya yang saat ini ingin segera menemukan Starla Dan di episode kali ini guys dimana nampaknya disitu Si Ruben Kusnadi secara diam-diam bertemu dengan Starla di depan rumahnya Dan disitu pun Starla sempat terkejut melihat Ruben Kusnadi Yang secara diam-diam datang di hadapannya Mungkin disitu Starla pun sangat begitu ilfil melihat Ruben Kusnadi Yang sasis saja terus menerus mengejar cinta dari Starla Bahkan saat ini Pondi pun masih saja berada di dalam sebuah ceruji besi Dimana Pondi sendiri yang saat ini sudah tertangkap oleh pihak polisi Akibat ulah perbuatannya yang saat itu menimpa dengan citra Dan memang ini pantas buat Pondi sendiri untuk bisa mendapatkan hukuman Yang selayaknya ia dapatkan Disini terlihat juga si Starla bersama Arya yang berada di sebuah rumah sakit Karena mereka pun disini harus menunggu Mayang yang saat itu masih saja terbaring di sebuah rumah sakit Namun secara tiba-tiba disini guys si Antara Starla dan Arya pun sempat melihat Di dalam sebuah televisi bahwasannya PT Himawan pun telah mengalami kebangkrutan Yang dimana PT tersebut adalah PT perusahaan milik Pondi Yang kali ini Pondi pun sedang berada di balik ceruji besi Setelah melihat berita tersebut dimana para karyawan dari PT Himawan ini Sempat melakukan demonstrasi guys Karena memang disini karyawan pun sangat begitu Mempertanggungjawabkan atas gaji yang mereka saat itu tidak bisa didapatkan Karena mungkin Pondi sebagai atasan pun disini telah tertangkap akibat ulah perbuatannya Dan disitu Starla pun sempat bergegas Ia juga sempat mengatakan guys kepada Arya Walaupun disitu Starla tidak bekerja lagi di PT ataupun PT Himawan perusahaan milik Pondi tersebut Bahkan rasa tanggungjawab dari Starla ini mengakukan ketika ia mengetahui kantor milik papanya tersebut telah didemo Dan Starla juga disitu sempat bergegas untuk bisa menemui mereka Namun nampaknya Arya pun sangat begitu khawatir Dengan apa yang terjadi dengan Starla apabila dirinya tidak mengawal Starla Tentu kasih sayang Arya yang sangat begitu besar guys Padahal selama itu sempat Arya pun membenci Karena disini Starla pun tidak pernah menceritakan tentang penyakit yang diderita oleh si Mayang tersebut Mungkin Mayang pun disini sempat terbangun dan ia pun tersadar Bahkan ia pun sebenarnya bersedih kalau dirinya tidak bisa bertemu dan memeluk Starla Padahal Starla pun sempat mengungkapkan dan menceritakan semuanya tentang kejadian Dimana ia pun sebenarnya tidak bersalah Akibat ulah perbuatan dari si Bebengu Sintia dan si Pondi ini Yang pada akhirnya Mayang pun harus terjun ke dalam sebuah rumah sakit guys Naas dan tragis sekali yang dialami oleh Mayang Sudah diselingkuhi ia pun terkena penyakit yang sangat begitu mematikan Di sisi lain disini si Billy yang sempat kesalah Dimana ia pun sempat mengkhianati cinta dari si Pelakor Ayu Kita semua dibikin senang guys Melihat si Ayu yang saat itu sempat menderita Karena akibat ulah perbuatannya sendiri Yang pada akhirnya si Pelakor Ayu pun harus mengalami hal yang sama Apa yang dirasakan oleh Starla saat ini Bahkan si Ayu Kor ini Ia pun mengalami rasa dan pengalaman yang sangat begitu pahit atas Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi Dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya Malam ini terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton!